Hai Assalamualaikum sahabat semua hari ini kita akan buat ide bisnis untuk bulan puasa nanti ya tentunya di hari lebaran nanti kita harus punya tabungan ya untuk beli baju lebaran untuk bagi bagi THR makanya kali ini Bang Polan akan share ide jualan untuk bulan puasa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan dari segi modal ini sangat murah meriah sekali dan rasanya sangat enak sekali mudah-mudahan jualan ini bisa laris manis kita jual di bulan puasa nanti ya Oke langsung saja kita eksekusi untuk bahan utamanya di sini Bang Polan menggunakan tahu putih sekitar 8 potong kalau ditimbang ini beratnya sekitar 400 gram teman-teman ini kita hancurkan dulu ya tahunya selanjutnya yang akan kita tambahkan udang Popeye atau udang lebon sekitar 20 gram ini tadi sudah Bang Polan blender halus ya ketika blender Bang Polan tambahkan sedikit air kemudian satu sendok makan bawang putih atau sekitar 3-4 siung 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh lada bubuk nah ini kita kocok dulu atau kita aduk-aduk dulu teman-teman agar semua bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata jangan sampai ketinggalan siapkan satu butir telur ayam kita kocok lepas dulu kemudian kita tambahkan saja telur ayamnya lalu kita aduk-aduk kembali supaya semua bahan yang kita tambahkan bisa tercampur secara merata bahan berikutnya saya menambahkan tepung tapioka sekitar 10 sendok makan atau 150 gram teman-teman nah ini kita aduk-aduk dulu sepertinya ini tepungnya masih kurang nih teman-teman kita tambahkan lagi tepung tapiokanya 10 sendok makan atau sekitar 150 gram jadi total pemakaian tepungnya yaitu kurang lebih sekitar 300 gram nah ini kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur secara merata oke selanjutnya kita didihkan air jangan lupa tambahkan satu sendok makan minyak makan kemudian kita ambil satu sendok makan adonan tepung dan tahu tadi kemudian kita bentuk disesuaikan dengan selera ya bentuknya teman-teman kalau pangkulan seperti bulat lonjong panjang seperti ini kemudian kita rebus saja oke kita rebus hingga matang atau sampai tahu bentuknya ini mengapung sesekali kita cek mana tahu ada yang yang lengket diwati bagian bawah wajannya nah ini teman-teman sudah pada mengapung ya tandanya sudah matang kita angkat lalu kita tiriskan saja pokoknya ide jualan kali ini sangat simpel sangat mudah dan sangat ekonomis dari segi dari segi modal ya sangat menjanjikan sekali untuk dijadikan ide jualan di bulan dan puasa Oke teman-teman ini sudah selesai kita rebus dapatnya 22 tahu pentol Nah setelah dingin ini kita tusuk saja menggunakan tusuk sati seperti ini ya oke ini sudah selesai kita pasang tusuk sati seperti ini ya selesai nya dari satu resep ini itu dapatnya 22 pentol tahu aci telur acilor nah ini sebagiannya bisa kita sisihkan dulu ya teman-teman atau bisa kita simpan dulu di kulkas atau di freezer ya dan sebagiannya lagi ini bisa kita langsung goreng nah siapkan juga satu butir telur kemudian kita tambahkan sedikit garam lalu kita kucok lepas dulu telurnya nah kira-kira seperti inilah teman-teman gampang dan mudah sekali pokoknya ini cocok sekali lah buat teman-teman yang mau jualan tapi tidak ingin terlalu repot kita celupkan dulu taci lornya ke dalam telur yang sudah dikocok kemudian langsung saja kita goreng dan ini kita goreng hingga warnanya berubah kuning kecoklatan nah kira-kira seperti ini teman-teman pokoknya nih gampang sekali dan mudah sekali dan ini aroma kelezatannya sudah cium ya sangat menggugah selera apalagi ini kalau kita jual di bulan suci ramadhan yang menjelang buka puasa Insya Allah ini bakal laris manis teman-teman biasanya kalau di daerah bangpolan menjelang buka puasa itu jajanan seperti ini cepat sekali ludesnya ya bahkan siapa yang telah datang itu enggak kebahagiaan lagi teman-teman apalagi yang berbau-bau pedas yang berbau-bau asin nah itu Insya Allah itu banyak sekali peminatnya mudah-mudahan buat teman-teman yang mau perjualan di bulan suci semoga cepat juga jualannya Oke ini warnanya sudah berubah kuning kecoklatan kita angkat saja lalu kita tiriskan nah hasilnya teman-teman mantap sekali mantul sekali ya dan ini sebagian bayang belum digoreng ya bisa disimpan di dalam kulkas atau freezer nah ini contoh kemasannya buat teman-teman yang mau berjualan bisa menggunakan kapuran 5A jangan lupa di asap dialasi dulu dengan kertas nasi atau dengan kertas roti ini contohnya diisi dengan tiga pentol tahu aci ya jangan lupa ditambahkan satu bungkus atau satu saset saus sambal untuk harga jualnya teman-teman bisa disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing sebagai gambaran satu kabini dengan isi tiga pentol taci lor tahu aci telor itu bisa jual dengan harga Rp5.000 teman-teman atau bisa juga teman-teman jual dengan harga Rp3.000 tapi keuntungannya sangat tipis sekali karena modalnya saja yaitu sekitar 16.000-an sementara dapatnya satu resep ini yaitu tujuh cup dengan isi tiga pentol taci lor kalau kita jual Rp3.000 tentu dapatnya cuma Rp21.000 sementara modalnya sudah Rp16.000 tapi kalau teman-teman jual dengan harga Rp5.000 itu kan jadinya Rp35.000 cukup lumayan juga potensi keuntungannya ya yang akan kita dapat nah sekarang Mari kita coba kalau soal rasa ini dijamin maknyus sekali mantul banget teman-teman apalagi dicocol menggunakan saus sambal seperti ini wah itu rasanya nikmat sekali ya pedas-pedas gurih pokoknya mantul habis silahkan teman-teman cobain rumah oke ini yang kita kemas ya cuman tiga kap sisanya belum digoreng yang belum digoreng bisa teman-teman simpan di dalam kulkas atau bisa dibekukan di dalam freezer ya Oke sahabat semua selamat mencoba semoga ide jualan kali ini bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan Bang Polan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh